kita jangan berubah, kalau hariannya seperti ini hariannya seperti ini, tetap kita taruh seperti ini juga jadi disampingnya kita perhatikan disampingnya warna apa jadi kita tetap hariannya seperti ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita bertemu lagi bersama saya di channel momon kicau oke kemarin itu ada yang bertanya kepada saya ya mungkin ini yang saya alami om ya mungkin buat teman-teman kicamania atau lobermania semua mungkin mempunyai pengalaman masing-masing ya ini yang saya buat konten ini pengalaman pribadi saya om bagaimana sih cara ngilangi kepo kurung kita gitu oke kali ini kita akan bahas kita akan gali setelah ini oke sebelum lanjut untuk melihat video ini atau menonton video ini jangan lupa di klik tombol subscribe-nya di like di share kita ini berguna buat teman-teman kicamania ya kali ini saya membuat video di malam hari jadi oke kita lanjut aja ke pembahasannya jadi untuk mengatasi burung yang kepo yang naik turun yang natal jadi kalau saya pribadi untuk menghilangkan kepo yang seperti ini ini tadi habis mandi malam ya kebetulan saya membuat video ini malam hari nah ini ini saya untuk menghilangkan kepo nya seperti ini jadi pagi itu tetap mandi ya mandi pagi biasa dikantar nah ini juga khususnya untuk betina-betina ini untuk betina-betina ya nah ini betina semua betina teman-teman kalau yang itu ada yang yang itu yang sudah betina dapat pasangan nah ini jadi pagi itu tetap mandi pagi mandi selesai mandi ya tetap kita penjemuran itu penjemuran tetap ya penjemuran tetap di jandeng jadi untuk selesai eh setelah keringnya tetap seperti biasa kita akan dimasuk dan untuk posisi itu kita jangan rubah kalau emang hariannya seperti ini hariannya seperti ini tetap kita taruh seperti ini juga jadi disampingnya kita perhatikan disampingnya warna apa nah jadi kita tetap hariannya seperti ini susunannya seperti ini jadi kalau untuk nanti beberapa hari kemudian atau mungkin seminggu kalau mereka sudah tenang enggak masalah kita nanti dirubah lagi jadi di acak untuk kemarin disampingnya contoh yang ini mungkin yang ini mungkin dia disampingnya yang yang PS ya sampingnya blue series nah mungkin besoknya untuk minggu ke depannya sudah kita acak jadi mungkin kita taruh disini yang si kepala hitam ini kita pijat di tampaknya blue series yang BS ya jadi untuk pangkeringan saya menggunakan satu pangkeringan ya untuk membiasakan burung agar tidak turun di gantangan nah contoh macam ini ini sudah alhamdulillah ini sudah aman sudah tidak depo ini saya proses sekitar 3 minggu proses untuk 3 minggu nah ya jadi untuk mandi pagi tetap ya mandi pagi jam-jam 6 atau setengah 7 kita pasti sudah keluar kita sudah kasih keluar mandi pokoknya cukup pakan minum dibuka sama-sama ya jadi penjemuran tetap digandai seperti ini seperti kusunan kusunan yang seperti biasanya gitu jadi siang juga setelah kita masukin di di dalam rumah atau di tempat biasanya tetap juga dilakukan seperti ini ya jadi pagi mandi setelah ya seperti biasa lah jemur setelah jemur untuk kita masukin dalam rumah kusunannya seperti ini kembali jadi nanti untuk malam juga seperti itu wajib ya buat betina-betina kita wajib mandi malam itu diingat wajib mandi malam itu juga untuk menghilangkan liarnya seburung jadi malam tetap kita ras mandi begitu juga akan dibuka minum jadi susunan seperti biasa ya jangan ditubah untuk minggu pertamanya jadi untuk minggu kedua ketika burung sudah kelihatan antang semua seperti ini 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 burung ini sudah sudah aman semua ini sudah aman semua ini ini kalau untuk masalah keko sudah hilang semua mereka sudah tidak mau turun ke bawah lantai nah oke sekali lagi jangan lupa di klik tombol subscribe nya di like di share di komen jika ini bermanfaat buat teman-teman video mania atau vlogber mania sekalian ya oke nantikan terus video-video berikutnya dari omong kicau see you next time bapak bye bye